Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Dilosdol Productions ya Kali-kali ini teman-teman kita akan review Crossover dari asli Super X Pro Super X Pro tipenya Model JX3400 Mirip dengan Behringer ya teman-teman ya Fiturnya sangat mantap sekali ya Lampunya kerlep-kerlep Sangat banyak sekali teman-teman ya Ini crossover ini Bisa main 2-3 Wattway ya 2-3 W stereo 1-4 W main mono teman-teman ya Ini mantap sekali Crossover ya teman-teman Ini sudah dibekali dengan Apa namanya Ada limiternya Ada limiternya Kemudian Ini ada limiternya teman-teman Multi band limiter Untuk limiter Channel 1 dan Channel 2 teman-teman Nah ini sudah ada Setiap di tombol outputnya Low output, mid output, high output ini Sudah ada mute-nya masing-masing Ada pass invertnya masing-masing Di low, mid, high Sudah ada pass invertnya Jadi bisa Teman-teman bisa membalikkan fase Tidak perlu membuka Jack kabel ya Jack kabel speaker di soket speakonnya Atau jack kabel ya teman-teman Nah ini sangat simpel sekali Sangat mudah sekali Pempatannya ya teman-teman ya Oke kita Lihat ya Ini lampunya di kartonnya Sangat banyak sekali teman-teman Nah disini juga ada low delaynya Mau delay berapa 0, sekian detik Ini ada teman-teman Ya ini sangat Wah Crossover ini sangat cukup Ini ya Cukup komplit ya Saya bilang Ya Daripada Apa namanya Ini teman-teman Bagi crossover Yang Harganya terlalu murah Ya fitur ya Kurang-kurang Begitu lengkap Teman-teman ya Kita akan check sokan Kita check sound kan Teman-teman Ya Dari Ini ya kita pakai mixernya Asle Super M8 Pro ya Asle Super M8 Pro Nah ini kita dorong ini Nah ini untuk amunisinya Kita pakai sumover satu biji Kemudian ada midnya satu biji Hiknya satu biji Yang di atasnya tidak dipakai Bawahnya bok kompong Atau bok tidak dipakai Teman-teman ya Nah Nah ini untuk potensi low Mid-hiknya teman-teman Kita akan coba satu-satu nanti ya Ini kita mute dulu Ini cara mute Nah ini di mute Ini mute artinya nanti Tidak keluar suara ya Kita buka dulu sedikit Yang subnya Nah ini subnya ya Nah ini subnya ya Nah ini subnya Volume sub ya Dia kalau full mentok Ditutup Masih tetap keluar suara kecil Ini subnya Ini subnya Ini subnya Ini midnya Ini mid Hiknya Hiknya teman-teman ya Ini teman-teman bisa style ya disini Tercantok kemungkinan speaker nya ya Terkantok kemungkinan speaker nya ya Ya begini Untuk frekuensi Ini low nya ya Yang ini maaf Semakin ke kanan Semakin high Ini ada midnya Nah kita mute Coba middlenya Nah middlenya ya Gitu tuh Subnya Ini subnya Ya ini dipotong Di frekuensi 150an kayaknya Ya Ya Ngorek kapnya Heber Oke kita mute Coba middlenya Middlenya Kemudian hike nya Hike saja ini Ini terlalu ke Super hike Ya Ini volume Dia buat delay nya Teman-teman ya Ini untuk frekuensi Middlenya Makin ke kiri makin middle Oke ya Nah kita ambil enaknya ya Pasnya middlenya Nah ya Komplet sudah Komplet sudah teman-teman Ya suaranya Sangat mantap sekali ya Instalasinya di belakangnya Ini teman-teman Kita lihat Selakanya seperti ini Kita pakai channel sebelah saja Ya yang sebelahnya kita tidak pakai Karena amunisi dan Power kita Tidak cukup ya Cukup untuk Channel sebelahnya saja Kalau main sebelahnya Sama saja dengan channel yang ini ya Sama persis Instalasinya Oke ya Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton